Assalamualaikum, saya Dr. Mirjana Rashid, spesialis mata dari Rumah Sakit Sari Asih Selamat datang di Tanya Dokter Saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah diajukan di Instagram at rumah sakit sari asih Kita mulai pertanyaan dari Septi14 Pertanyaannya, Dok anakku suka banget main HP walaupun tergantang sebentar, kadang lama usianya 5 tahun, suka sambil tiduran kalau main HP haruskah saya periksakan matanya atau nanti saja ketika ada gejala? Oke baik, terima kasih ya Septi atas pertanyaannya Jadi memang zaman sekarang ini menjadi masalah ya permainan HP, itu semua anak-anak dari bayi sampai yang dewasa semua main HP, jadi saya kira tidak perlu menunggu sampai ada gejala karena memang sebaiknya pada usia 5 tahun sudah boleh dicek untuk tajam penglihatan anak karena tajam penglihatan anak sudah mencapai normal harusnya pada usia 5 tahun jadi tidak perlu menunggu, boleh kalau memang misalnya ibu atau orang tua merasa anaknya perlu dilihat, perlu dicek atau merasakan kita punya feeling gitu ya boleh saja dibawa ke dokter mata untuk diperiksa paling tidak tajam penglihatannya dulu begitu Septi lalu pertanyaan kedua dari Ed.D. Novianti Adams kalau kelamaan mata suka hitam ya kering, kadang perih, solusinya gimana dok? benar ya, kalau memang kita suka main HP terlalu lama itu mata kita tuh bisa kering dan perih kenapa sih? karena kita terlalu fokus melihat HP sehingga otomatis kedipan mata kita berkurang nah itu yang membuat mata kita sering terasa kering dan perih jadi memang solusinya adalah di main HP tidak boleh sampai lebih dari 2 jam ataupun gadget ya, HP, gadget, laptop semuanya itu tidak boleh lebih dari 2 jam dalam sehari nah, dan mungkin dapat disediakan obat tetes air mata buatan tapi sebelumnya mungkin Anda harus diperiksa dulu ke dokter mata apakah memang hanya itu saja kelainannya atau mungkin ada yang lain lalu pertanyaan ketiga dari dari Ed Ihan Al Mubarak olahraga mata seperti apa ya untuk memanfaatkan waktu luang kita untuk melakukan olahraga mata ya dok? oke, jadi olahraga mata itu sebenarnya mungkin maksudnya disini adalah untuk relaksasi mata ya jadi terutama bagi kita yang memang bekerja depan komputer yang tidak terelakkan ya sampai 8 jam 1 hari jadi olahraga mata itu adalah cukup melihat jauh melihat jauh itu sejauh 6 meter dan ini dilakukan setiap 20 menit jadi ada aturannya 20-20-20 jadi setiap 20 menit berhenti sebentar dari komputer atau laptop lalu lihat jauh selama 20 detik saja sesudah itu lihat jauh jadi disitu mata kita relaks nah baru Anda boleh lanjutkan bekerja itu kira-kira seperti itu lalu pertanyaan keempat dari at oom.omayah58 dok mau tanya nih kalau mata suka berbayang kayak ada kotoran jadi penglihatannya jadi silau gimana ya dok? nah kalau memang misalnya penglihatan suka berbayang ini kan kebetulan saya tidak periksa ya jadi kemungkinan-kemungkinannya adalah mungkin perlu kacamata biasanya kalau penglihatan berbayang kemungkinan tuh silinder gitu ya jadi memang sebaiknya Anda langsung saja ke dokter mata untuk dapat dicek tajam penglihatannya dan kalau memang misalnya ada seperti kotoran di penglihatannya mungkin biasanya ya contohnya itu seperti rambut-rambut terbang atau seperti nyamuk atau seperti titik-titik terbang nah itu juga sebaiknya langsung ke dokter mata untuk diperiksakan apa yang ada di dalam badan mata atau vitreus atau dalam retina matanya nah memang harus dicek lebih lanjut ke dokter mata sekian video kali ini untuk informasi lebih lanjut bisa langsung datangi rumah sakit Sari Asih terdekat dan jangan lupa ikuti terus sosial media RS Sari Asih untuk mengetahui informasi kesehatan lainnya terima kasih wassalamualaikum